Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah teman-teman pada video kali ini ya gue lagi ada di Cisauk Tangerang nih teman-teman ya jadi ini gue mau bersihin luka, jadi ini luka post-op cellulitis teman-teman di bawah tuh dekat mata kaki, cuman lukanya gak nutup-nutup nah menurut rumah sakit nih gak boleh kena air, ya pas gue liat kakinya tuh bengkak teman-teman sampai dengkul, bahkan dua-duanya teman-teman kakinya, cuman yang sebelah itu belum parah, jadi kaki ini tuh ngeluarin cairan plasma gitu warna kuning bening gitu ya gue bilang, pak ini tuh jadi keluarga dan rumah sakit itu fokus cuman ke lukanya, padahal teman-teman, ini tuh kaki-kakinya ini bermasalah teman-teman ya, karena disini gue gak punya alat ABPI, ya jadi ini gue anjurkan untuk ke Walker Center buat cek ya, ini apakah venanya bermasalah ya, karena kalau dilihat kakinya nih hampir kayak kaki botol jadi ini gue curiga ada venus ulcer teman-teman ya, memang sih secara kalau berdiri gitu gak terlalu kelihatan ya, karena memang ya gimana ya, ya mungkin lebih tepatnya mungkin enaknya di cek menggunakan alat ya ini tuh kakinya kelihatan teman-teman ya jadi kayak botol terbalik nah, itu kakinya tuh pada hitam-hitam gitu teman-teman, ya kalau udah terjadi venus ulcer itu tuh memang ada treatmentnya tersendiri harus digunakan balutan 4 layer nah, kakinya tuh pada ruam-ruam gitu teman-teman gue bilang, ini tuh harus fokus ke semuanya bukan ke lukanya doang disini gue sabunin menggunakan sabun kusu cuci luka ya teman-teman, kalau mau beli bisa pakai produk gue harga lebih terjangkau kualitas bukan kaleng-kaleng asik nah, itu lukanya itu teman-teman kagak sembuh-sembuh ya, ciri-ciri venus ulcer memang lukanya tuh gak bakal bisa sembuh bukan gak bakal bisa sembuh sulit untuk menutup ya nah, memang ada treatment tertentu tapi disini gue hanya edukasi untuk ke keluarga ya, disini tuh banyak kering ya, atau ada dikit apa namanya slok, ya bisa gue buang gue buang, gak bisa yaudah nah, gue bilang pak, ini tuh harus ditutup kakinya gak bisa terbuka seperti ini atau gak harus dikasih lotion dan lain-lain cuman gue anjurkan si bapak ini untuk datang ke walker center dulu ya karena ya doainnya teman-teman ya, supaya gue bisa beli alat untuk apa namanya beli dopler vaskuler teman-teman karena lumayan harganya saat ini gue belum punya jadi gue gak bisa ngecek-ngecek seperti itu teman-teman ya ini teman-teman bisa lihat disini gue ozon teman-teman ya, tuh ya, jadi ini tuh kiri-kanan jadi kayak gimana ya jadi si ibunya sendiri tuh bingung juga teman-teman ya, karena apa ini tuh berulang nanti kering kakinya kayak apa namanya apa sih kalau kulit pada kering gitu kakinya ya dia udah ke dokter kulit ya segala macem ya, cuman apa namanya begini lagi begini lagi gitu nanti hilang nanti kambuh ya, tapi kalau ini sih kakinya bengkak terus memang tapi tuh dia tuh fokus ke kulit keringnya ini teman-teman ya, jadi gue bilang ya, apalagi ternyata si bapak ini teman-teman ini tuh bahaya banget ya jadi dia tuh suka konsumsi deksa teman-teman dari tahun 90 katanya waduh kata gue itu dari dokter pak bukan saya beli sendiri abis kalau beli obat itu enakan gitu nah, bapak tau dari mana itu obat daun dari apotik aduh kacau sih teman-teman kacau 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 nah, ini akhirnya pas gue liat kaki sebelahnya tuh ada sedikit apa namanya yang mulai timbul juga akhirnya gue apa ya gue cuci aja teman-teman sekalian ya, gue jelasin ke istrinya disini gue cuci pake air kemasan gue sabunin ya sama gue spray-spray menggunakan cairan antiseptik gue bilang pak, ini tuh harus dirawat pak sekaki-kaki sampe dengkul bukan lukanya doang ini tuh dua-duanya kakinya yang bermasalah ya memang ketika diraba itu tuh bagian belakangnya memang seperti farises tapi memang tidak terlihat jelas ya teman-teman ya ya mungkin kalau dicek menggunakan EBPA baru ketahuan tekanan aliran darah baliknya itu berapa buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa hubungi gue langsung ya kemungkinan gue bisa datang langsung ke tempat teman-teman semua ya buat yang di luar kota atau luar pulau itu bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya untuk area Jabodetabek biasanya nanya biayanya berapa tergantung jarak dan kondisi luka intinya seperti itu teman-teman ya disini tuh gue salepin sekaki-kakinya teman-teman ya keluarga nanya salepnya apa ya bisa pakai salep apa aja ya sebenarnya kalau mau bagus ya apa namanya ya gue jelasin dari A sampai Z ya intinya seperti itu karena ini pasti akan boros disalep dan balutan untuk ngebungkusnya teman-teman ya ini kakinya tuh gue salepin semuanya yang di lukanya juga gue tebelin karena ini memang ciri khas banget sih ya ini kalau menurut gue tebakan gue ini venus ulcer teman-teman ada masalah di venanya ya jadi bukan sekedar lukanya aja ya jadi memang treatment ya kalau nanti venus ulcer ini harus pakai 4 balutan di kaki teman-teman 4 lapis balutan wah apa nggak kekencangan tuh nggak teman-teman jadi balutannya tuh ada tahap-tahapnya kalau nggak salah tuh pertama cotton wall kedua creep bandage cuman tidak usah ada tekanan ketiga creep bandage ada tekanan keempat baru pakai ini apa namanya cohesive bandage kalau nggak salah ada namanya gue lupa juga teman-teman ya ini nggak gue baru tekan teman-teman ya biasa aja karena kayaknya edukasi gue tuh belum nyampe mungkin si keluarga juga kayaknya masih bingung ya padahal gue udah jelasin ini cara gue merawat luka ya karena gue udah suruh nonton dulu di youtube gue ya biar dia tuh nggak kebingungan nantinya cuman pas gue dateng nih teman-teman dia agak bingung bukan yang nggak boleh kena sabun gitu pokoknya masih ada bertanya gitu teman-teman ya tapi intinya udah gue edukasi ya nanti keluarganya menentukan perawatan seperti apa sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh